Viva menjatuhkan sanksi berat bagi lima klub Indonesia, salah satunya Persija Jakarta. Saksi ini berupa embargo transfer selama tiga periode. Melansir antara, selain Persija, Viva juga menjatuhkan sanksi kepada Persikap Kabupaten Bandung, Persiraja Banda Aceh, Sada Sumut FC, dan Persi Wawamena. Awal masa hukuman untuk masing-masing klub tidak sama. Persija dan Persiraja sudah mulai jatuhi hukuman sejak 26 Januari 2024, sedangkan Persikap dan Sada memulai masa hukumannya pada tanggal 26 Februari 2024. Untuk Persiwa, hukuman itu dijatuhkan terhitung sejak 12 Mei 2022, sehingga belum ditentukan kapan akan dicabut. Meski demikian, Persiwa saat ini bisa dibilang sudah tidak eksis lagi dalam kompetisi sepak bola tanah air setelah merger dengan tim Cirebon Bina Putra. Adapun Viva tidak menjelaskan kasus apa yang membuat kelima klub itu terjerat hukuman. Namun mengutip peraturan status dan transfer pemain dan kode disiplin Viva, embargo dapat dijatuhkan karena beberapa hal. Di antaranya, kewajiban pembayaran yang jatuh tempo, adanya pemutusan kontrak tanpa alasan jelas, dan kegagalan bayar jumlah relevan secara tepat waktu. Adapun embargo transfer adalah sanksi yang menyebabkan suatu klub tidak dapat mendaftarkan pemain baru setelah merekrut pemain. Klub masih berhak mendatangkan pemain, namun pemain yang direkrut tidak bisa didaftarkan ke asosiasi sepak bola nasional. Jadi, pemain itu tidak dapat dimainkan dalam acang resmi. Dalam kasus persija, macan kemayoran pernah dilaporkan ke Viva oleh Markus Simic setelah gaji pemain Kroasia itu terganggu pada 2022. Pada 2023, Viva mengabulkan gugatan Simic dan persija harus membayar sebanyak 25 miliar rupiah kepada Simic. Namun pada Juni 2023, Simic kembali berseragam macan kemayoran dengan kontrak 2 tahun. Banyak pihak meyakini kembalinya Simic ke persija merupakan jalan tengah dari senjata mereka. Namun sampai saat ini, pihak pusia dan Simic tidak pernah mengonfirmasi hal itu. Terima kasih telah menonton!